Hadir disini kita sepakat untuk itu, jadi saya akan langsung melanjutkan Saatnya kita akan mendengarkan visi misi juga program unggulan Dari para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024 Kami persilahkan kepada masing-masing pasangan calon untuk menuju ke podium Dan masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu 4 menit Dan saya akan langsung memulai Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Jenderal Teni Purnawirawan Haji Andika M Perkasa SEMAMSC Dan Dr. Haji Hendrara Prihadi alias Hendi SEMM Waktu Anda 4 menit dimulai sejak Anda berbicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera, shalom om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan rahayu Yang terhormat ketua dan komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah Ketua dan komisioner Bawaslu Jawa Tengah Forkopimda Provinsi Jawa Tengah Para panelis pasangan calon nomor urut 2 Mas Lutfi dengan Gus Yassin Moderator, rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Jawa Tengah Yang menyaksikan acara malam hari ini Potret dari pembangunan sosial, budaya Kemudian pendidikan, kesehatan, dan Perlindungan masyarakat ini secara langsung bisa juga dilihat dari Dilihat dari jumlah rakyat miskin di Jawa Tengah Yang saat ini berkisar antara 10,47% atau sekitar 3,7 juta jiwa Hal ini sebenarnya menunjukkan juga bagaimana Akses masyarakat Jawa Tengah terhadap Yang pertama adalah sumber daya ekonomi Yang kedua akses terhadap pendidikan Juga akses terhadap kesehatan Dan juga akses terhadap keadilan dan demokrasi Dalam skala tertentu Akses terhadap pendidikan ini bisa juga dilihat dari Bagaimana kita melihat angka partisipasi Angka partisipasi dari sekolah Dimana pada saat ini Angka partisipasi sekolah Jawa Tengah Itu berkisar di angka 77,8% Demikian juga akses terhadap kesehatan Dimana saat ini juga berkisar pada angka 75% Jadi rekan-rekan sekalian Apa yang menjadi target kami ke depan Lima tahun ke depan adalah Kami menargetkan Semua yang menjadi angka partisipasi sekolah Itu sekitar Sekitar 75 Angka harapan hidup juga Berkisar antara 75,79 tahun Dengan demikian kami Berusaha untuk menargetkan Untuk pertumbuhan ekonomi Berkisar di antara 6 sampai 6,5% Kemudian juga Dengan Angka Kemiskinan ekstrim 0 Dengan catatan Kita bisa menekan Pertumbuhan ekonomi Antara 6 sampai dengan 6,5% Dan hal ini Kami merasa optimis Bisa dilakukan Karena berbagai program yang kami tawarkan Dengan demikian Maka kami berharap Di akhir tahun 2029 nanti Kita semua Masyarakat Jawa Tengah Akan bisa lebih baik Dalam hal Meningkatkan pendidikan Kesehatan Dan juga Utamanya adalah Meningkatkan Pendidikan dan Kesehatan di Jawa Tengah Waktu habis Cukup Terima kasih Berikutnya hadirin sekalian Penyampaian visi-misi Pasangan calon gubernur Dan wakil gubernur Nomor urut 2 Amat Lutfi Tajayasa